Bismillahirrahmanirrahim melalui channel ini Tuhan memberkati kita sahabat yang dikasih oleh Tuhan kali ini kita akan melihat lagi sebuah diskusi yang membuat tiga ustadz tidak bisa bahkan tidak dapat membantah data-data yang dipertanyakan soal keyakinannya ini tujuannya supaya teman-teman para polemikus muslim kiranya berhenti membahas Alkitab dan sibuklah untuk mencari tahu tentang keyakinanmu yang berhubungan dengan agamamu dengan Quranmu dengan hadismu dan semua tentang keislamanmu karena sampai detik ini ustadz-ustadz belum bertobat karena mereka lebih suka membahas Alkitab ya tidak apa-apa sih tapi kalau yang benar disampaikan bagaimana kalau semua asal comot cocokologi dan semua keliru itu justru mendidik dan membuat hal yang tidak baik nah kali ini kita lihat teman-teman bagaimana sebuah topik yang diangkat dan itu membuat mereka tidak mampu menjawab dengan baik diberi data dijawab dengan yang lain mari kita lihat teman-teman mereka bertiga ini luar biasa ini dia videonya udah silakan duran silakan duran oke kita semua kan tahu nih Alfa TH bener gak itu salah satu doa wajib di dalam islam nah saya mau nanya nih kenapa Hanafi dan Maliki tidak mengakui bahwa Bismillah adalah ayat di dalam Alfa TH sedangkan Sapa'i mengakui jadi jika Hanafi dan Maliki benar maka ada penambahan ayat kalau Sapa'i yang benar maka Hanafi dan Maliki mendusai ayat Allah Monggo itu Siri atau Jahar itu ini mau usaha tata mau silakan di atau gimana atau gue mau gue mau siar aja ya dalilnya ya jadi banyak banyak omong ya kan iya boleh langsung aja gue seneng duran nih iya betul bikin muslim ya udah jelasin tuh langsung kita jelasin dulu silakan silakan maksudnya 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 duran maksudnya imukasi dulu ya jangan yang bahasa Indonesia dulu yang bahasa Inggris dulu oke silakan awan dibacakan kalian nanti surat anomalnya ya yang mana yang mana on the other hand Malik Abu Hanifah and their followers said that Bismillah is not an ayah korrek dia terus terus baca-baca iya in alfateha or anikat surat bener iya iya terus iya terus terjemahkan ada terjemahkan di dalam bahasa Indonesia dulu terus itu yang Daudnya terus itu iya Daud said that it is a separated ayah dot separated ayah tau gak maksudnya apa nanti gue kasih hadisnya yang menyatakan bahwa Bismillah itu adalah pemisah gue kasih hadis yang Muhammad menyatakan Bismillah itu adalah pemisah ayat antar surah ya Bismillah adalah pemisah ayat antar surah oke nah monggo jadi kalau misalnya menganggap Bismillah itu fatihah tetap 7 ayat sabul masani jadi pertama alhamdulillah 1 terus terus 5 sirop lagi 6 tetap sama pertanyaan saya maliki dan Hanafi tidak mengakui bahwa Bismillah adalah ayat di dalam kurat ingat loh ayat di dalam kutan karena sebagian ulama mengatakan Bismillah itu termasuk di semua awal dari surat-surat di semua awal dari surat-surat oke kalau di semua di semua awal surat-surat lalu kenapa di Al-Fatihah dijadikan ayat monggo ya mau dijadikan atau tidak tetap sabul masani gitu loh kalau makanya jadi orang sholat itu baca ayat ayat berarti surat 15 ayat 9 tidak tercapai dong yang mana karena kan dibilang dia yang menjaga dia juga yang menurunkan dia juga yang memelihara nah al-Fatihah itu gimana bunyinya Bismillah kenapa Hanafi dan Maliki tidak mengapui itu aja bukan tidak mengapui tapi tidak bagian tapi tetap karena berpedonan ada di semua surat sehingga walaupun pakai Bismillah diikutkan atau tidak tetap tetap di masani intinya di sini bismillah ada di atas surat di atas ayat tetap 7 ayat ini gini saya tambahkan dikit ya saya tata ya jadi Nabi s.a.w. bersabda iskara antuman fatiha fakro bismillahirrahmanirrahim kalau kamu baca al-fatihah kamu baca bismillahirrahmanirrahim atas dalil ini kemudian ya kemudian para sahabat atas dalil ini kemudian ya kemudian para sahabat menitlay dia masuk sebagai ayat al-quran atau tidak ini pandangan dari para sahabat pandangan dari pandangan dan dia tetap dibacakan makanya kemudian para ulama mengatakan ada yang baca di sirkan ada di jaharkan di sirkan ada di di pelangkar kan gitu tidak ada kaitannya dengan namun 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 itu kan bagian daripada perintah daripada nabi s.a.w. baca bismillah apapun ketika kita menganggap awan daripada ayat atau tidak karena ke semua ayat itu juga ada bismillahnya makanya mereka berbeda pandang apakah itu hanya sebagai pembatas saja atau tidak itu kenapa hadis anda justru mengisahkan muhammad umar dan abu bakar tidak mengucapkan bismillah itu bisa disirkan disirkan ada kata coba kamu buka yang tadi coba kamu buka ayat bahasa inggris yang tadi baca-baca artikel setelahnya ini hadis iya biar tidak persial kalau kamu baca satu hadis saja lupa hadis yang lain kamu dapatnya sepotong juga kamu baca yang bahasa inggris yang tadi coba disini tidak dikatakan yang bahasa inggris yang tadi itu yang perkataan dari para ulama fikih itu yang tadi yang bahasa inggris yang kamu kasih lihat itu kan oke gue balik ke yang itu ya iya tidak mendengar itu bukan berarti tidak baca karena itu bukan tidak dibaca tapi disirkan 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 di apa kalau dicirkan berarti kan di pelangkan siir itu kan berarti di pelangkan atau dibaca di dalam hati kalau jar itu berarti dikeraskan kan benar gak jadi jadi si papa ini jangan bilang saya gak tahu materi yang berbawa pasti saya tahu yang kurang ajar yang kurang ajar ya anda lu si tata ustadz loh di sisi bagi anda tidak ustadz bagi saya tidak usah ini oke kita baca lagi hadis berikutnya sambil nunggu duran saya bantu koreksi pernyataanmu tadi salah masanya biar kuat ya saya bantu aja jangan bilang bismillah itu bukan dari ayat al-quran itu salah jadi kamu pertanyaan itu kalah aja gitu oh saya gak salah iya oh yaudah kalau itu saya sering bahwa bismillah itu bagian dari ayat al-quran yang anda sering nanti saya sering bahasa Indonesia tapi nanti nanti kamu rala pernyataanmu ya kalau gitu saya gak mungkin alat ayah dalinya ada iya saya ada dalinya makanya saya itu udah ngebelah kamu dirubah pernyataannya tadinya dalil ketemu dalil alih iya betul iya betul betul sekali ini sebentar sebentar ya ini adalah ayat al-quran sebentar kan amal kayak 30 bentar sudah 27 ya silahkan nah ini kalimatnya ini ayat al-quran kalimat tadi yang saya bilang kalimat tadi yang saya bilang bismillah bukan bagian daripada al-quran kan tadi saya bilang ayat al-quran nanti dulu makanya aku ngingetin jangan bilang bukan bagian dari ayat al-quran semua ulama biar semua ulama sepakat bismillah itu ada di dalam anamal semua ulama sepakat tetapi maliki dan maliki dan hanafi itu tidak mengakui bahwa bismillah adalah ayat di dalam al-fateha ya iya oke masalahnya saya ingetin kamu tadi jangan bilang bismillah bukan bagian dari ayat al-quran tadi kamu bilang begitu mungkin salah ini kali salah ucap ya harusnya ya oke balik yang tadi jadi gini gini ketika kita sudah tetapkan disitu kita buka surat al-fateha lalu ada bismillah disitu maka maka kemudian mereka menasirkan dari kata faqra'u bismillahirrahmanirrahim bacalah bismillahirrahmanirrahim itu tidak ada tidak ada kita lantas katakan misalnya ini Allah tidak jaga ayat ini kemudian dia hilang tidak ada seperti itu kalau pendapat para ulama ada beberapa pendapat para ulama mengatakan itu pemisah saja karena ada perintah nabi untuk membaca bismillah maka khusus al-fateha dituliskan disitu bismillah berdasarkan hadis nabi yang tadi kemudian ada yang melatakan tidak ketika nabi katakan faqra'u bismillah maka dia bagian daripada surat itu bagian daripada surat al-fateha dan dia tetap sahabu'ul matani ini kata dijelaskan sopan oke makanya ada yang baca siur ada yang baca tidak siur jangan bisa ya Anda punya gak dalil yang mengatakan bismillah itu adalah baca di dalam doa nah ketika kita masuk kepada dalil itulah maka para ulama itu berselisih tentang memaknai apakah dia hanya pembatas ataukah dia bagian daripada daripada quran seperti itu ini adalah dalil yang dipegang oleh satei bahwa bismillah itu adalah bagian dari al-fateha atau doa kenapa itu ditapetan sama imam satei itu dijelaskan atau dikeraskan bismillah disitu ditapetan membuka sholatnya dengan membaca bismillah bener gak bisa baca gak sunan tirnisi 228 itu gak itu dalilnya udah dikaji oke saya sudah katakan ketika kamu sudah katakan pendapat fikir itu kan semua ulama-ulama fikir hanafi hanbani syafi'i hanafi itu semua diulama-ulama tapi ini kalau bahasinya kamu permasalahkan ini kan pandangan para ulama awan dengerin dulu ya kamu bahas dengerin disini dikatakan Abu Isha berkata hadis ini sanatnya tidak kuat ini tidak bicara tentang sanat itu begini ada berarti memakai hadis yang doib yang lemah untuk menjadi hujan bener dong saya tanya sama Duran saya tanya dulu ada berapa hadis yang menjelaskan tentang bismillahirrahmanirrahim banyak banyak yang kamu tunjukkan berapa tapi yang kuat saya kasih tau yang kuat yang kamu tunjukkan berapa paling berapa baru setelah 3 ya nah makanya saya katakan yang tidak sinkron ketika para ulama berselesifah kamu seakan-akan menuduh Imam Syafi'i itu berlandaskan tentang hadis do'ah saya tidak menuduh saya kamu buat imam Syafi'i kamu tadi katakan imam Syafi'i pakai adis ini kan kamu tadi bilang begitu kan imam Syafi'i tadi saya ulangi dan orang bisa dikelihat rekaman ini iya ini supaya sulahi awal tadi kamu katakan imam Syafi'i pakai hadis yang itu kan betul enggak betul apa betul yuk dibuka betul dan sangat betul nah imam Syafi'i hanya pakai hadis itu saja iya pakai hadis itu saja anda lihat di depan konsultasi syarikat saya saya kalau menuju Imam Syafi'i lihat kitabnya kitab al-um iya tahu jangan pakai sudah pernah baca kita al-um kamu sudah pernah baca konsultasi syari yang ada konsultasi syari ayah salam usah tahta usah tahta dulu dengerin dulu ini usah tahta dulu inilah datuk ulama ini anda ngomong tentang imam Syafi'i ini harus saya kasih usah tahta ini iya kalau usah tahta iya jadi kalau VPH itu ya bukan berarti tidak dianggap bismillah yang enggak perbedaan ulama itu walaupun hadisnya beda-beda itu cuma masalah sir dan jaharnya doang bukan berarti masalah sir dan jahar iya makanya ketika saya membaca sir itu tetap VPH-nya tetap kan tidak akan berubah kan VPH itu ya dari awal sampai akhir atau ditambah berarti dikudu amrin di bali layak jadi di baca ketika melakukan apa saja yang mempunyai tingkah baik puluh amrin di balim ada lagi ada lagi nggak ada pada aneh masalah itu di bawahnya ada di bawahnya lo yang itu dianggap ya lo lihat dong ada baca di bawahnya nih ini ini sampai website aja pilih-pilih paragrafnya nggak diambil semua loh dikira biblos konsultasi syariah.com ini ya dong sanatnya lemah semua mana yang sama semua nih ya gua baca ini ya Hai coba pilih saya merupakan nih bentar dibawah bahwasannya dahulu Nabi Bismillah pada awal wajan itu tadi udah gue siap ya Iya Alhamdulillah hanya menyebutkan Alhamdulillah Ibn Kusimah udah baca-baca nih hadits kutsi ya baca ya hadits kutsi sendiri tahu dong hadits kutsi masa-maski di dalam riwayat agunya hadits kutsi kalau anda cuma mengatakan Alhamdulillah tidak ada Bismillah ya Enggak yang lu bilang tadi itu yang semuanya dong kok semuanya tuh lalu ya udah bisa dipakai dong itu tadi bilang makanya kalau aku tungguin gua kasih aja tuh ya Enggak mau kasih kasih yang lain yang pertama aja lu janjiin apa gua kasih di cat eh bentar dong sabar makanya gue bilang juga jangan jadi bahwa dulu karena kalau misalnya udah masuk ke antara Mazak lu akan menjadi fanatik golongan berbahaya ini jadi tadi kalau kalau masuk islam ya gini-gini memang ada lompokan lompokan cara pendekatan ini gini-gini saya beli-gini ketika gue melihat kok Hanafi dan Maliki mengatakan itu bukan ayat di dalam Alpatera terus lu menyalahkan yang lain ya kan yang dimana ulama mazat tidak begitu kok ulama mazat dengar ya kalau tadi bilang mau mazat enggak buat bila satei bilang satei mengakui itu adalah ayat di dalam Alpatera Hanafi dan Maliki tidak mengakui itu ayat di dalam Alpatera nah mereka saling menyalahkan enggak gua nggak bilang saling menyalahkan ya udah apa masalah kalau nggak saling menyalahkan coba lebih lagi gua di sini bersifat perselisihannya adalah mengenai jahat dan gue gue di sini bersifat kritis ketika gue bersifat ya udah mana-mana semua mana-mana ini kan gue hari-hari semua kata-kata dikonsultasi selalu dilihatkan atau tidak berubah nggak kalau pateh itu misalnya pateh itu tidak dipakai atau dipakai berubah nggak pateh itu misalnya misalnya bukan atau dimosokin kalau bismillah itu bukan ayat Oke berarti ada penambahan sekarang begini sekarang begini kita cek bre kita cek itu coba-coba yang membutuhkan menjahatkan menjahat membesarkan suara itu gitu lihat itu kamu membayarkan sesuatu yang tidak ada gitu kamu membayarkan seolah-olah ada yang mengatakan ini aku yang dibuang itu jauh amat gitu ini karena ini tentangnya ketika mencaharkan Al-Fatihah itu ayat pertamanya apa bacaannya Al-Fatihah itu Alhamdulillah 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 iya bukan bismillah makanya dikatakan dia mau surat atau tidak kau beda surat dengan ayat tidak kamu praktekan aja coba kamu praktekan ketika baca apa-apa bagaimana bunyinya ya kalau pakai bismillah gimana kalau enggak gimana gitu nah oh kalau enggak nanti atau malik gini ya ya silahkan makanya Pak Alif Maksudnya beladuran untuk kita kerujukan gitu Pak Durat ya karena gini ada ulama yang mengatakan bahwa bismillah itu bukan dari awal surat Alhamdulillah Alhamdulillah disitu poinnya nah yang diperdebatkan sama durang permasalahannya apa tentang masalah bacaan itu dibuka bacaan hal ini teruk hari ini lewakala bukan banyak bukan baca-baca seterusnya cuma baca seterusnya baca dibawahnya tuh cuman dibaca itu baca-baca yang mengabarkan tentang jahat adalah hati jahat jahat lagi itu tidak ada kemudian harus memutuskan bahwa Al-Fatihah itu dibaca tanpa bismillah jadi semua daripada pendapat daripada para masyarakat itu dilaksanakan oleh umat Islam saya belum pernah mendengarkan orang membaca Al-Fatihah dalam sholat itu tidak walid yang bismillah cuman ada yang mengeraskan ada yang mengecilkan kenapa datanya sangat jelas hadis terwalid imam Adul Qutnikar itu sangat jelas dikatakan Rasulullah Muhammad SAW berkata ketika kalian membaca Alhamdulillah Rabila Alamin maka baca Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah adalah Hindu Al-Qur'an, Hindu Alkitab, dan Astagul Masnani ini sangat jelas perintah jadi ketika kemudian orang membaca Al-Fatihah ya dianjurkan, diwajibkan membaca Bismillah terus apa masalahnya disitu? siapa bilang diwajibkan? yang kan gak ada perintah ya? siapa bilang diwajibkan? baca Alhamdulillahirrahim maka baca Bismillah Bismillah itu siapa yang bilang diwajibkan? nah itu perintah yang baca Bismillah anda sampai iya Tuhan Nafi yaaah kenapa menarik ke situ kamu? dan ke situ gini gini memang gini itu pendapat mereka itu pendapat mereka tetapi di dalam syariat ketentuannya kemudian adalah umat islam kudu wajib baca Bismillah ketika mereka membaca Al-Fatihah gua baca tuh malus lo gua bacain gua bacain belajar diling belanja di lembaga Nafiah belanja di lembaga belanja di lembaga ini kita belajar hadits belajar perintah masambali berpendapat mereka hanya berpendapat bukan menjadi sebuah ketetampan untuk kemudian mendapatkan pendapat itu lebih valid daripada cuma tanya-tanya, coba ditanya disitu ada tidak larangan untuk tidak baca bismillah, tidak boleh dalam sholat wajib tapi boleh dalam sholat nafila nah maliki, boleh gak? iya, tapi boleh dalam sholat nafila, kan tau sholat nafila gak? iya, sholat wajib apa? sholat nafila itu apa? sholat nafila itu apa? itu, makanya sholat nafila itu sholat semuanya intinya, ini boleh dibaca jadi ada yang mengatakan ada yang mengatakan wajib itu, coba itu kalau sholat nafila wajib apa enggak? itu sudah saya katakan tadi tuh sholat nafila wajib apa enggak? sholat nafila al-fatihah ini saya rangkumkan, biar dapat saya rangkumkan ini orang mengeraja fikir, tapi dia al-fatihah itu adanya sholat wajib atau sholat nafila? coba dengarkan, dua-duanya lah ketika lu bilang dua-duanya kenapa di sholat wajib tidak boleh? ada yang rancu? aduh ya Allah aku yang jawab ya aku yang jawab ya nah, lu kalau misalnya dorang, kalau misalnya mau masuk ke Maliki ya silahkan orang ini enggak ngerti ada yang lain enggak ngerti dia enggak ngerti, dia enggak ngerti itu perintah baca basmala itu dikeraskan dan tidak dikeraskan itu dia enggak paham itu bacaannya apa? tidak boleh makanya jangan lompat-lompat belajar sholat itu apa aja dulu sholat nafila itu apa sholat ini tuh apa baru masuk ke hal-hal ilama gitu loh sholat nafila kan kata lu sholat sunnah nah sholat sunnah itu kayak gimana? yang dipotong kulitnya oke, akhirnya banyak gitu lah maka salah itu diwacakan ada yang pelan, ada yang keras oke maju maaf durang, lu bikin statement satu menit aja lah buat ini enggak enggak bentar dulu ini mungkin apa-apa durang-duang esar belum puas durang masih pengen aja belum puas, belum perima Ini perkataan dari Muhammad Bukan dari gue Sunat Abu Daud 669 Disitu dikatakan Nabi tidak mengetahui pemisah antar surat Hingga diturunkan kepada Bilio Bismillah Berarti Bismillah itu menurut hadis ini Itu pemisah antar surat Benar? Setuju? Setuju gak? Enggak, kok bisa cari tahu setuju apa gak? Iya setuju emang, kenapa rupanya? Kalau anda setuju Kenapa surat Al-Qabah itu tidak ada si pilihnya? Nah itu kalau cualian itu Enggak, cualian Ini Satu hadisnya dulu Baca hadisnya dulu Satu 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 hadisnya bagaimana Sahih atau gak sahih Enggak, tapi Gak saya jelaskan itu Apa gak sahih? Lalu anda bisa Bisa tahu ini gak sahih? Ini saya tata mau jawab Dari itu keduran Itu cuma mencocokkan gitu Kenapa surat Al-Qabah itu Tidak disunakan baca Bismillah Karena disitu ayat-ayat perang Sama dengan orang menyembele Tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim Nah karena apa masa? Allah maha pengasih lagi Tapi menyembele Makanya Menyembele itu cukup Bismillah Nah surat Al-Qabah Karena kok tidak disunakan Baca Bismillah Karena menjelaskan tentang Ayat-ayat perang gitu Oh itu tentang ayat-ayat perang Iya Jadi tidak boleh Silahkan dikasih closing Setelah ini Sebentar 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 Gue ini closing Gue ini closing Oke Gue closing Benarkah apa yang dikatakan Tata Bahwa Bismillah tidak ada Pada surat Al-Qabah Karena dia ayat-ayat perang Sunan Timisi 3011 Justru ini adalah puncaknya Silahkan di cek di aplikasi Disini dikatakan apa Puncaknya tidak Karena surat Al-Qabah Tidak baca Disini Itu Itu Pekatan Ali Atau Pekatan Usman Saya tanya Habis itu Pekatan Ali Atau Pekatan Usman Apanya Habis yang Habis itu Ayat perang Maka itu Tidak ada Bismillah Itu Pekatan Ali Seperti Nah Semua ulama itu Sudah menjelaskan Kenapa Tidak baca Bismillah Karena ada alasannya Itu Kenapa Tidak baca Bismillah Itu Pekatan Usman Atau Pekatan Ali Saya tanya Bawa lagi Yang fikirnya Soalnya Itu Puncaknya Justru kan ini Puncaknya Aku Bawa lagi Gue mau Dia Jujur Jadis yang Mengatakan Itu Tidak ada Bismillah Karena itu Ali Atau Usman Yang Mengatakan Di dalam Hadis kita mengertikan membaca apapun saya tanya Ali atau Usman yang mengatakan itu yang mana? bahwa Bismillah tidak kenapa surat Tawbah tidak boleh baca Bismillah saya tanya karena ada hadis yang menyatakan bahwa itu ayat perang, maka itu tidak ada Bismillah dan itu Ali yang meriwayatkan sekarang saya mau tanya, kodifikasi itu dari Ali atau dari Usman? karena Usman bilang dia tidak mencantum kata Bismillah karena apa? karena surat Tawbah dan apa? dia menganggap itu satu-satu bagian bukan serpisa aduh itu ya, soalnya itu lompat ke Masman lagi lain itu kalau yang kamu bahas itu tetap penyatuan surat dua surat lain kenapa? pembahasannya kalau lompat ke kodifikasi Quran kok gimana? ada bila Bismillah itu omisa antar surat, benar aduh, Awe silahkan tapi ketika saya bawa Bismillah bukan ayat di dalam surat lalu kan siap muslim bilang oh, itu ada kok di tiap surat itu ada yang bilang pemisah ada yang bilang ayat benarkan lalu saya tanya lagi saya kasih dalilnya bahwa Muhammad bilang Bismillah adalah pemisah antar surat nah, iya itu pemisah tapi karena itu menjelaskan tentang perang maka kata ulama mencocokkan sebagaimana kita menyembelai di mata oke tetapi di dalam sunat Timbisi 3011 Usman menganggap surat Al-Toba atau Al-Bara itu adalah bagian daripada surat 8 nah, berarti maksudnya tidak itu beda antara surat Al-Toba dengan sebelumnya dipisah gitu tidak dipisah menurut habis ini tidak dipisah Usman tidak memisahkan maka itu ditegor sama itu Abbas kan baca dong nah, iya itu sekarang beda gak surat Al-Toba dengan sebelumnya beda kan berapa nyamanya kan betul surat Al-Toba dan al-Toba merupakan kesepakatan itu kenapa terpisah sedangkan tidak ada kata istilah nah, tidak dibaca disilah karena mencocokkan dengan isinya berarti begini loh kamu itu tadi mengambil satu rima lain itu secara general tapi ingat dalam hukum fikir ini hukum fikir ya itu hukum itu ada pengecualian benar kita katakan seluruh Quran itu ada di awalnya dengan Bismillah kecuali yang surah itu yang Tawbah itu kenapa sudah jelas karena di dalamnya ada hal-hal yang tidak pantas sekarang saya bacain aja ada istilahnya oke Anda dengerin dulu saya bacain Firmisi 3011 saya bacain biar Anda tuh enggak berretoris Usman menjawab ini ketika dia ditanya kenapa engkau memisahkan Al-Bara dan Al-Ansalah tanpa ada kata Bismillah Usman menjawab terkadang dalam suatu waktu diturunkan kepadanya surat yang memiliki banyak ayat karena itu jika turun sesuatu padanya beliau memanggil sebagian juru tulisnya lalu bersama tulis semua ayat ini pada surat yang terdapat di dalamnya begini dan begitu sedang jika turun padanya satu ayat beliau takatkan tulis ayat ini di surat yang disebut di dalamnya begini dan begitu sedangkan Al-Ansalah adalah salah satu surat yang pertama kali diturunkan di Madinah sedangkan Al-Ba'arah atau Al-Taba adalah sebagian surat Al-Quran yang terakhir tetapi isinya mirip dengan Al-Ansalah sehingga saya menganggapnya ingat bu saya menganggapnya ya saya menganggapnya sebagai bagian darinya lalu kenapa Al-Quran sekarang terpisah antara surat 8 sama surat 1 tidak akan tidak akan menurut memang itu dua surat memang ada kesimpulan dari yang disampaikan silahkan lanjut langsung 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 kita sudah lewat kita waktu tadi disepakati 21 15 ini sudah 23 45 sudah lewat oke baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan kita sudah menyimak dengan baik dari awal hingga akhir saya percaya teman-teman juga mendapatkan sesuatu yang baik yang menambah wawasan tak perlu menghina tak perlu mencacimaki kita hanya dapat bertukar pikiran jika teman-teman mempunyai masukan komentar terkait topik yang dibahas silahkan tulis di kolom komentar untuk menambah wawasan kita masing-masing sahabat yang dikasih oleh Tuhan hal ini tidak perlu kita heran karena memang kita harus terbuka terhadap ilmu pengetahuan kalau umat Islam atau polemikus muslim doyan membahas Alkitab di channel-channel mereka perhatikanlah mereka lebih doyan kok membahas Alkitab tentang kekristianan karena mereka akan disebut seorang ahli seorang pakar walaupun tidak tahu dari mana sumber dan asal-muasalnya yang penting diklaim dan yang penting diberi label bahwa mereka itu adalah pakar ya mudah sekali untuk menjadi pakar tinggal ngarang jadi pakar baik jadi hal ini saya putar bukan untuk membuat sebuah berita-berita yang lain supaya kita berpikir bahwa ini juga sudah banyak dilihat orang tentang pembahasan lintas iman mengenai kitab suci dan keyakinan kalau teman-teman bebas membahas Alkitab kenapa kami tidak juga diberi ruang untuk menanyakan bahkan untuk membahas tentang iman kalian atau apa yang kalian imani tetapi kalau anda mungkin melarang maka juga anda juga harus berhenti membahas tentang Alkitab nah kembali ke topik kalau teman-teman kalian perhatikan apa yang dibahas mengenai pertanyaan pertanyaan yang disampaikan oleh seorang apologetik ini maka ketika ustaz tersebut hanya memberikan sebuah gambaran pendengaran tampilan bukan melawan data yang dipaparkan apa salahnya kalau data itu diberi data tandingan misalnya ini loh datanya dari literatur ini kata apologetik Kristen maka tandingannya harus dapat literatur yang mungkin lebih tua atau lebih bertanggung jawab atau lebih valid dibandingkan data yang ditandakan supaya yang bertanya pun mengetahui oh ternyata ada yang lebih tua soalnya yang lebih tua biasanya lebih dapat bertanggung jawab dibandingkan yang baru seperti itu walaupun yang baru bisa bagus tapi belum tentu itu menjadi sumber yang paling baik jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan simpap alamannya itu nilailah dengan baik apakah mereka ini dapat mempertanggung jawabkannya dengan baik sampai selesai diskusi mereka hanya moral menertawakan apa yang menjadi pertanyaan tidak menjawab data atau pertanyaan yang disodorkan oleh apologetik Kristen jadi sebaiknya memang teman-teman berhenti membahas Alkitab atau kalau mau tentang kalau mau tahu tentang Yesus ya belajar kepada orang yang tahu yaitu orang-orang Kristen yang bertanggung jawab bukan orang Kristen yang muhalap lalu teman-teman belajar dari mereka seperti pendeta dan cimumat yang master teologi ya katanya tapi setelah muhalap kok menjadi kok menjadi apa namanya ya kok menjadi kurang baik cara berpikirnya saya masih berikan kalimat yang lembut kurang baik saya berpikirnya masa iya semua orang muslim katanya dibaptis lima kali sehari karena modal berwudu lima kali sehari berwudu berarti lima kali dibaptis satu hari ini kan suatu kalau bahasa agak kasar sih kegeblokan yang hakiki kenapa tidak usah memaksa seperti itu gitu loh itu bukan baptis itu berwudu jadi baptis dengan berwudu itu berbeda maaf ya karena saya harus meluruskan gitu teman-teman mudah sekali di apa itu disodorkan sebuah kata-kata yang manisnya di bibir saja tapi tidak punya dasar yang bertanggung jawab seperti itu nah teman-teman silahkan berpikir cari jawabannya apa yang ditanyakan oleh Apologi Inggris ini mengenai kata-kata itu dan ada di thumbnail saya juga nah sampai disini teman-teman semoga kita dicerdaskan jangan lupa untuk belajar membaca literatur sekarang zaman internet kamu bisa pintar kamu bisa tanya kamu bisa cross-check itu bisa kamu lakukan dengan berdiam diri di kamar isi kuotamu dan kamu cari tahu kamu dengar maka kamu akan lebih paham dibandingkan ustad-ustad atau para muhalap-muhalap yang langsung jadi ustad lalu berkuar-kuar soal alkitab yang mereka tidak tahu dan tidak pahami sampai disini video saya jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe like, komen, dan share sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati